Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu say dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siapkan cutengan perjalanan dari Mang Oyan, kuilah tanpa berlama-lama lagi seruput kopinya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah sampai di sebuah ruang dan waktu, Xiaoyan bisa melihat adanya matahari guntur dengan ukuran sekitaran seribu meter, ada tekanan yang menyebar darinya dan membuat Xiaoyan pada saat ini merasa gemetar. Xiaoyan bisa merasakan seolah-olah dengan hanya satu petirnya saja Xiaoyan akan langsung dimusnahkan dalam hitungan detik. Sementara itu Lei Bai pada saat ini segera berkata sepertinya pemenjaraan ini bukanlah pemenjaraan sepihak. Ketika orang-orang dari dunia kuno keabadian dan iblis mengendalikan guntur surgawi penghancur kehampaan, tampaknya guntur surgawi penghancur kehampaan juga menggunakan rantai besi untuk membenjarakan mereka di sini. Selain itu, bagi benda-benda ilahi seperti ini tidak akan mungkin dapat untuk dimusnahkan. Berbeda dengan manusia yang setelah bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan terkikis dan menghilang. Setelah selesai berbicara, Lei Bai menatap ke arah wanita di sebelahnya dan bertanya apakah ia memiliki rencana. Wanita itu pun segera berbicara dengan nanda mendominasi dengan berkata bahwa mereka hanya bisa menyelesaikan semuanya. Lei Bai pada saat ini hanya mengangguk sementara Xiaoyan di samping tampak tercengang. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini tiba-tiba beberapa tekanan kuat menyebar dari kejauhan. Xiaoyan segera merasa sesak di dadanya dan di saat yang bersamaan, kedua rekan Xiaoyan pada saat ini segera bergerak menuju ke sisi yang jauh. Keduanya pada saat ini bersiap untuk melakukan serangan sementara Lei Bai segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Lei Bai berkata sebaiknya Xiaoyan melindungi dirinya sendiri. Tujuan mereka berdua adalah untuk menyingkirkan orang-orang tersebut. Oleh karena itu, ia menyarankan Xiaoyan menjauh terlebih dahulu untuk saat ini. Setelah mereka menyingkirkan orang-orang ini, maka Xiaoyan bisa mencoba untuk mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya menatap ke arah dua sosok yang pada akhirnya melesat menjauh. Pada saat ini ada belasan sosok di kejauhan juga yang bergerak menuju ke arah keduanya. Sosok-sosok ini terlihat tanpa rasa takut dan pertempuran benar-benar akan segera dimulai. Sosok wanita berjubah hitam pada saat ini tidak lagi menggunakan jubahnya. Ia menggunakan armor putih ketat dan pada saat ini melesat menyerang. Sosoknya memegang tombak di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Ia segera melesatkan tombak dan pedang miliknya sebelum akhirnya segera mengayunkan cambuk panjang. Tak lama setelah itu, ia juga kembali mengeluarkan pedang lainnya dari tangannya. Dapat dilihat bahwa ternyata ada sekitar 18 jenis senjata yang digunakan oleh wanita ini. Semuanya muncul di tangan si wanita secara bertahap. Sepertinya ia benar-benar sangat mahir dalam menggunakan senjata dan tidak ada rasa asing sama sekali. Sementara itu, Lei Bai pada saat ini juga segera mengeluarkan satu set armor dengan tinjuk berwarna emas hitam. Setiap kali ia memukul dengan kedua tangannya, semua jenis guntur pada saat ini meraung ke arah musuh-musuhnya. Tidak hanya suaranya yang menggelegar, tetapi kekuatannya juga benar-benar cukup mencengangkan. Xiaoyan yang berada di belakang pada saat ini menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyembunyikan auranya. Xiaoyan hanya bisa menyaksikan pertempuran di antara keduanya melawan belasan sosok. Xiaoyan juga pada saat ini tercengang dengan kekuatan yang ditampilkan oleh keduanya. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui kekuatan spesifik mereka, tetapi jika dilihat dari lautan bintangnya, keduanya benar-benar memiliki lebih dari 100 juta bintang di lautan bintang masing-masing. Oleh karena itu, tidak perlu dikatakan lagi kekuatan mereka setidaknya adalah dogat bintang 8 ke atas. Jika mereka bisa menyelesaikan pertempuran ini, maka semua ini benar-benar tidak akan menjadi permasalahan. Namun jika mereka tidak bisa menyelesaikannya, dan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa bertindak dan hanya bisa menerima kematian. Selama menyaksikan pertempuran ini, Xiaoyan juga melihat ke arah guntur surgawi pengancur kehampaan. Kekuatan guntur yang terus-menerus meluap darinya pada saat ini membentuk cairan guntur besar di bawah. Sesaat kemudian, sebuah suara seketika terdengar di telinga Xiaoyan ketika mengatakan bahwa ini adalah aura tuan. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiaoyan secara refleks pada saat ini segera mengelurkan telapak tangannya. Xiaoyan mengeluarkan esensi darah dan jiwa yang diberikan kepadanya oleh si Long. Xiaoyan seketika menyadari tampaknya sosok yang baru saja berbicara adalah guntur surgawi penghancur kehampaan. Xiaoyan juga tidak pernah menyangka bahwa orang yang dipanggil tuan ini adalah mayat iblis yang sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan. Jika begitu permasalahannya, bukankah sosok yang baru saja ditemui oleh Xiaoyan itu merupakan orang yang sangat kuat? Dengan sesuatu yang sekuat guntur surgawi penghancur kehampaan, Xiaoyan bertanya-tanya berapa banyak trik curang yang digunakan oleh dunia kuno keabadian dan iblis untuk menjebak si Long. Bersamaan dengan Xiaoyan yang terkejut, pada saat ini guntur surgawi penghancur kehampaan kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa tuannya telah lama mokat. Bertahan di sini tidak akan membuahkan hasil dan sebaiknya mereka cepat pergi. Leluhur iblis keabadian telah memadatkan kekuatannya untuk menghancurkan kehampaan di tempat ini. Mereka bukanlah tandingannya dan mereka pada saat ini harus segera bergegas pergi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini terkejut dan kembali memandang ke arah Lei Bai dan wanita di sampingnya. Sepertinya pada saat ini hanya Xiaoyan yang bisa mendengar suara dari guntur surgawi penghancur kehampaan. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata sepertinya pada saat ini guntur surgawi penghancur kehampaan benar-benar tanpa pemilik. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini Xiaoyan lah yang akan menjadi pemiliknya. Mendengar hal tersebut pada saat ini, guntur surgawi penghancur kehampaan sama sekali tidak berbicara dan menjawab Xiaoyan. Xiaoyan telah mengeluarkan momentum kuat di dalam dirinya, tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa diremehkan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berpikir, tiba-tiba Xiaoyan merasakan adanya aura yang mendekatinya dengan cepat. Xiaoyan segera melihat ke atas dan pada saat ini ada sesosok tubuh yang melesat ke arah Xiaoyan. Kecepatan sosok ini sangat cepat dan sepertinya ini adalah makhluk yang lolos dari pengekangan kedua rekan Xiaoyan. Lei Bai juga pada saat ini sepertinya menyadari hal tersebut dan segera menoleh untuk menatap ke arah Xiaoyan. Saat Lei Bai hendak bertindak, pada saat ini wanita berjubah di sampingnya segera mulai berbicara dengan dingin. Sosoknya berkata, jika bocah itu bahkan tidak bisa menghadapi satu orang pun, jangan pernah berpikir bahwa ia akan bisa mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan. Lei Bai juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh wanita berjubah hitam. Sementara itu Xiaoyan yang menyadari kekhawatiran Lei Bai pada saat ini segera berteriak. Xiaoyan berkata agar senior Lei Bai pada saat ini jangan khawatir karena Xiaoyan bisa mengatasinya sendiri. Lei Bai pada saat ini hanya bisa terdiam dan hanya bisa percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Sosok yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan ini tidaklah lemah dan sebanding dengan Dogat Bintang 7. Lei Bai pada akhirnya bergumam bahwa sangat sulit bagi seorang Dogat Bintang 5 untuk menghadapi orang ini. Wanita berjubah pada saat ini kembali berbicara dengan dingin. Sosoknya menjelaskan bahwa jika memang ia merupakan reinkarnasi dari dewa jahat, seharusnya dalam pertarungan lompat tingkat seperti ini mereka tidak perlu khawatir. Lei Bai hanya bisa tersenyum pahit dan tidak membantah sebelum akhirnya kembali fokus pada pertempurannya. Tetapi meskipun begitu, orang-orang yang tersisa di dunia kuno keabadian dan iblis juga sulit untuk dihadapi. Beruntung mereka telah lama terjebak di sini dan tanpa sumber pasokan energi, kekuatan mereka akhirnya melemah. Jika saja Orijin Ki di sini terisi penuh, maka Lei Bai dan wanita berjubah pada saat ini tidak akan mungkin bisa mengalahkan sekelompok orang ini. Tetapi situasi seperti ini jelas sudah diduga oleh mereka berdua. Jika tidak, mereka tidak akan berani bertindak gegabah dengan masuk ke tempat ini. Shilong telah menggunakan kekuatan guntur surgawi penghancur kehampaan untuk menyegel hampir 10.000 orang dari dunia kuno keabadian dan iblis di tempat ini. Ia juga menggunakan kekuatan keabadiannya untuk menciptakan ruang dan waktu demi melakukan penyegelan. Ini adalah ruang yang dibuka secara paksa oleh tubuh asli dari Shilong. Shilong akhirnya mokat, tetapi dengan begitu ia juga berhasil menyebabkan kegagalan rencana dari dunia kuno keabadian dan iblis. Setelah terjatuhnya Shilong, guntur surgawi penghancur kehampaan juga menjadi semakin gila. Sosoknya membunuh sebagian besar dari hampir 10.000 orang yang terperangkap di tempat ini. Tetapi meskipun guntur surgawi penghancur kehampaan adalah benda ilahi, Setelah melepaskan energinya secara besar-besaran, ia akan tetap mengalami masak lemah. Pada akhirnya, orang-orang dari dunia kuno keabadian dan iblis ini memanfaatkan hal tersebut untuk memblokir segel. Namun setelah banyaknya usaha, pada akhirnya mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk bisa pergi dari tempat ini. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari mengenai hal tersebut, tetapi pada saat ini ada yang membuat Xiaoyan sedikit bingung. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya, mengapa tidak ada pendukung Shilong dari awal hingga akhir? Sepertinya, pasti ada rahasia tak terkatakan yang tersembunyi di tempat ini. Mungkin hanya orang yang terlibatlah yang akan bisa menceritakan mengenai semua rahasia ini. Bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkan hal ini, sosok kurus juga pada saat ini sudah bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Tidak ada kilauan di matanya dan ia pada saat ini terlihat benar-benar seperti mayat hidup. Namun meskipun begitu, sosok ini masih memiliki jejak kehidupan dan kesadaran. Dapat dikatakan bahwa sosok ini berbeda dari mayat-mayat sebelumnya karena ia benar-benar masih memiliki nyawa. Merasakan kekuatan dari sosok ini, Xiaoyan pada akhirnya tanpa basa basi segera melonjakan aura di tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini tidak berani bertindak gegabah sedikit pun. Xiaoyan juga harus langsung menggunakan kekuatan dari 10 api iblis untuk berhadapan dengan sosok kurus ini. Dengan kekuatan dari api iblis, maka Xiaoyan benar-benar akan segera kembali bisa meningkatkan kekuatannya. Api iblis akan dapat secara langsung mengubah fondasi miliknya menjadi fondasi milik Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, sumber orijin ki di dalam penyimpanan dari api iblis ini perlu diakumulasi. Jika Xiaoyan menggunakannya berkali-kali, maka setiap kali Xiaoyan menggunakannya, kekuatannya akan sedikit melemah. Jika saja api iblis tidak dapat mengumpulkan orijin ki tepat waktu, maka efek peningkatan kekuatannya juga akan jauh lebih buruk. Tetapi beruntung Xiaoyan pada saat sebelumnya telah mengisi sumber orijin ki dari api iblis ketika berlatih. Xiaoyan pada akhirnya tanpa basa-basi segera menggunakan kekuatan dari api iblis dan kekuatan Xiaoyan seketika melonjak. Orijin ki Xiaoyan pada saat ini mulai meningkat secara gila-gilaan dan tiba-tiba nilainya mencapai 20 juta. Fondasi orijin ki yang hanya dimiliki oleh dogat bintang tujuh pada saat ini benar-benar meledak dalam sekejap mata. Dalam waktu singkat, aura Xiaoyan pada saat ini menjadi beberapa kali lebih ganas. Xiaoyan tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut dan pada saat ini segera berhadapan dengan sosok yang mendekat. Sosok kurus di hadapan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan tombak hitam ganas yang langsung dilesatkan ke arah Xiaoyan. Sosoknya juga berteriak bahwa ia akan menghabisi sampah-sampah dari dunia sensi. Setelah selesai berbicara pada saat ini fluktuasi orijin ki yang ganas dan agung seketika meletus dari sosok tersebut. Kekuatan dari sosok tersebut pada saat ini sedikit lebih kuat daripada Xiaoyan. Lautan sumber orijin ki di belakangnya diperkirakan telah mencapai total 30 juta. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak jipir dan segera mengepalkan tinjunya. Telapak tangan Xiaoyan pada saat ini kembali bergetar dan pedang berat misterius milik Xiaoyan segera keluar. Api dan guntur segera mengalir ke dalam pedang dan sumber orijin ki yang kuat seketika melonjak. Gelombang yang dahsyat pada saat ini menyapu bersamaan dengan lautan api yang melonjak setinggi ratusan meter. Kekuatan guntur yang kuat juga pada saat ini bercampur dengan orijin ki Xiaoyan. Xiaoyan segera mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api tingkat tinggi-tingkat di... Keterampilan bertarung Xiaoyan pada saat ini segera ditingkatkan ke kondisi terkuat dan kekuatannya benar-benar sangat dahsyat. Xiaoyan pada akhirnya mengayunkan pedang berat misteriusnya ke arah serangan tombak. Dua belah pihak pada akhirnya segera berhadapan satu sama lain dengan benturan keras yang terjadi. Pergerakan mereka benar-benar memiliki momentum yang kuat dan meskipun kekuatan Xiaoyan masih tidak sebanding. Dapat terlihat pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak kalah ketika berhadapan dengan sosok kurus. Lonjakan kekuatan Xiaoyan juga benar-benar mengejutkan rekan Xiaoyan di kejauhan. Lei Bai mengangkat alisnya dan menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berbicara dengan sedikit terkejut. Lei Bai bertanya mungkinkah bocah ini telah menyembunyikan kekuatannya? Wanita berjubah hitam pada saat ini segera menyaut bahwa itu seharusnya menjadi semacam metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan. Lei Bai mengerutkan kening mendengar hal tersebut karena ia belum pernah mendengar metode rahasia seperti itu. Memang banyak metode untuk meningkatkan kekuatan tetapi tidak dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar telah meningkatkan kekuatannya hingga melewati dua level sekaligus? Hal ini benar-benar sangat mustahil dan tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah. Lei Bai pada akhirnya kembali bertanya pernahkah ia melihat metode rahasia yang dapat meningkatkan dua level secara maksimal? Hal ini benar-benar secara langsung meningkatkan sumber orijin kipuluhan kali lipat. Ia benar-benar baru melihat hal ini dan ia benar-benar tercengang. Mendengar hal tersebut wanita berjubah hitam pada saat ini hanya sedikit mengerutkan keningnya tetapi tidak menjawab. Sosoknya juga memikirkan hal ini dengan hati-hati karena kemungkinan metode rahasia seperti ini hampir mustahil. Terlebih lagi ia juga sebelumnya merasakan bahwa aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan adalah aura sesungguhnya. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyembunyikan apapun di hadapan mereka dan meskipun Xiaoyan bisa melakukannya. Keduanya tentu saja akan dapat melihat kekuatan Xiaoyan yang disembunyikan. Sementara itu di pusat pertempuran Xiaoyan dan pria kurus pada saat ini benar-benar memulai pertempuran sengit. Dua sosok bertarung dengan liar dan keduanya bolak-balik untuk sementara dan tidak ada pihak yang berada dalam bahaya. Xiaoyan bisa merasakan bahwa serangan pria kurus ini benar-benar dipenuhi dengan kekerasan. Terlebih lagi hal yang membuat Xiaoyan bingung adalah pria ini juga dipenuhi dengan guntur hitam. Mungkinkah karena ia telah tinggal di sini untuk waktu yang lama hingga pada akhirnya ia bisa menyerap guntur hitam? Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini harus berusaha keras untuk menghadapinya. Sementara itu pria kurus ini pada saat ini terlihat sangat ganas ketika berhadapan dengan Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini berkata bahwa orang-orang dari dunia sensi benar-benar bajingan. Jika saja mereka tidak menjebaknya di sini maka ia akan bisa menghancurkan mereka sampai mokat hanya dengan satu tangan. Setelah selesai berbicara ia pada akhirnya kembali menunjukkan ekspresi yang semakin ganas. Sosoknya segera menyentuh tombak hitam di tangannya dengan keras dan darah di tombak langsung berubah menjadi merah. Seluruh tombak seketika bergetar dengan hebat dan suara siulan terdengar dari tombak. Pria ini pada akhirnya segera kembali melesat dengan kecepatan yang semakin cepat. Tombak hitam di tangannya juga pada saat ini berubah menjadi berwarna merah tua. Begitu ia meraung pada saat ini terlihat bayangan naga yang ganas yang keluar dari tombak. Rasa tekanan yang sangat kuat juga pada saat ini seketika menyapu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa serangan ini tidak biasa karena sosok urus ini mengorbankan roh tombak untuk serangannya. Kekuatannya juga benar-benar menjadi semakin kuat dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan tinjunya. Berbagai kekuatan di tubuh Xiaoyan pada saat ini segera dituangkan ke dalam tinju api fearless. Kekuatan spiritual, origin ki, kekuatan enam keinginan, kekuatan guntur, dan kekuatan lengan penghancur dewa meledak. Enam jenis kekuatan bercampur menjadi satu dengan mata Xiaoyan yang berubah menjadi gelap. Xiaoyan segera melesatkan tinju dengan kedua tangannya. Teknik tujuh tinju penghancur dewa pada saat ini segera dilesatkan ketika Xiaoyan meraung. Di udara pada akhirnya tinju yang dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang kuat segera menghantam tombak dengan bayangan naga. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan kekuatan yang kuat tercurah dari dua serangan. Energi yang sangat besar dari Xiaoyan pada saat ini segera menghantam bayangan naga besar. Bayangan naga juga pada saat ini meraung menyebabkan sosok Xiaoyan sedikit bergetar. Tetapi dengan pukulan Xiaoyan ini pada akhirnya sosok naga serlihat sedikit mundur. Kekuatan tinju Xiaoyan ini benar-benar dengan keras menghancurkan bayangan naga dari tombak. Tetapi meskipun bayangan naga ini hancur, tombak juga segera melesat menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menghindar dan tombak segera menembus tubuh Xiaoyan. Namun beruntung tombak ini pada akhirnya berhenti dengan Xiaoyan yang menggenggam badan dari tombak. Ujung tombak pada saat ini menembus sekitar setengah jari ke dada Xiaoyan. Lengan Xiaoyan pada saat ini dengan kuat menggenggam erat tombak yang baru saja dilesatkan oleh pria kurus. Sesaat kemudian Xiaoyan mencabut tombak dan perlahan mengangkat kelapaknya menatap ke arah pria kurus yang baru saja menikam Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba tersenyum membuat si pria merasa terprovokasi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan kilatan di tangannya dan memasukkan tombak ini ke dalam cincin penyimpanannya. Sambil tersenyum Xiaoyan berkata bahwa senjata ini bagus dan Xiaoyan akan mengambilnya. Wajah dari pria kurus itu tiba-tiba berubah melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan masih tersenyum dan berkata kepada si pria bahwa ia bisa menggunakan trik apapun yang ia miliki. Rupanya Xiaoyan telah memperhitungkan semua ini dan Xiaoyan berusaha untuk mendekati si pria kurus. Tujuan awal Xiaoyan memang ingin mendekat untuk mendapatkan tombak hitam di tangan pria tersebut. Dari serangan-serangan sebelumnya Xiaoyan menyadari bahwa tombak ini memiliki efek peningkatan kekuatan dari serangan. Oleh karena itu jika senjata ini berhasil disingkirkan maka kelemahan dari si pria akan semakin terekspos. Pria kurus di udara juga pada saat ini benar-benar tidak lagi memiliki sikap sombong seperti sebelumnya. Bahkan ia pada saat ini bisa merasakan sedikit rasa takut di dalam hatinya. Di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini semakin dekat dan firasat buruk segera muncul di hati pria kurus tersebut. Tubuh Xiaoyan pada akhirnya bergegas ke arah si pria dan pria kurus itu pun segera menggertakkan giginya. Ia pada saat ini tidak memiliki jalan untuk mundur dan ia hanya bisa bertempur sampai mokat. Pria itu pada akhirnya segera menggigit ujung lidahnya dan energi serta darahnya seketika melonjak. Tubuh kurusnya pada saat ini segera melonjak dengan darah dan energi dan berubah menjadi pria kekar. Matanya tiba-tiba menjadi cerah dan sosoknya pada saat ini mulai berbicara kepada Xiaoyan. Pria tersebut berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan. Ia bisa menyalakan esensi darah dan jiwa terakhir milik si pria. Selain itu trik mengambil senjata miliknya juga benar-benar sangatlah cerdik. Tetapi jika ia mengira ia adalah lawan si pria maka ia benar-benar salah. Hari ini ia akan bertarung sampai mokat untuk membunuh sampah-sampah dari benua sensi seperti Xiaoyan. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera kembali melonjakkan kekuatan yang sangat kuat. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut tetapi Xiaoyan tahu bahwa pria ini telah berada pada tahap akhir permainannya. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan ingin melihat seberapa kuat lalat yang menyerbu dunia sensi. Setelah perkataan Xiaoyan terdengar sebelum pria tersebut mengambil tindakan Xiaoyan pada saat ini bergerak terlebih dahulu. Ori Jinki Xiaoyan juga pada saat ini segera melonjak dengan gila-gilaan ketika Xiaoyan menyerang. Xiaoyan dengan cepat mendekati pria kurus tersebut dan pada saat yang bersamaan pria kurus ini juga meledakan kekuatan Ori Jinki dan urat-urat muncul di dahinya. Tetapi tiba-tiba mata si pria yang bertekad pada saat ini terlihat melotot. Kilatan cahaya pada saat ini melonjak di mata si pria dan sesaat setelah itu ruang di hadapannya benar-benar redup. Segalanya tampak menjadi buram sebelum akhirnya sosoknya benar-benar terjatuh ke dalam kegelapan. Semua cahaya di pandangannya menghilang dan saat berikutnya ia benar-benar merasakan perasaan kehilangan. Begitu ia kembali tersadar matanya pada saat ini telah berwarna merah darah ketika menatap dunia. Pandangannya juga pada saat ini bergetar dan pada saat yang bersamaan ia melihat mayat tanpa kelapa yang menyemburkan darah dari tubuhnya. Melihat pakaian dari mayat tersebut pria kurus itu menemukan bahwa mayat tanpa kelapa ini sepertinya adalah tubuhnya. Pria ini seketika terkejut melihat apa yang pada saat ini terjadi. Namun pria ini bagaimanapun adalah seorang dogat. Bahkan jika kelapanya dipisahkan ia tidak akan mokat dengan mudah. Tubuhnya pada saat ini segera berjuang untuk bergegas menuju ke arah kelapanya. Tubuh ini bergegas menuju ke arah Xiaoyan karena pada saat ini kelapa dari sosok tersebut di tangan Xiaoyan. Begitu tubuh ini mendekat Xiaoyan segera mencentikan api di jarinya dan tubuh dari pria itu langsung terbakar. Kelapa pria kurus yang dipegang oleh Xiaoyan juga pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi dan ia hanya mengetahui bahwa tubuh serta kelapanya telah terpisah. Xiaoyan telah menggunakan kekuatan Yaobeng pada saat sebelumnya. Xiaoyan sudah menyadari dan semua ini benar-benar sesuai dengan dugaan Xiaoyan karena si pria benar-benar sudah berada di ujung kekuatannya. Bahkan dengan orijin ki yang agung yang ia miliki ia benar-benar tidak dapat menahan kendali Xiaoyan dengan menggunakan Yaobeng. Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas dan pada saat ini Xiaoyan tidak ingin banyak berbicara omong kosong lagi. Xiaoyan segera mencabut jiwa dari si pria dan melemparkannya ke dalam labu harta karun. Labu harta karun pun dengan cepat menelan jiwa sosok tersebut. Dengan jiwa yang begitu kuat maka labu harta karun juga benar-benar akan bisa memiliki kekuatan yang menakjubkan. Terlebih lagi jiwa yang dimakan ini adalah jiwa dari orang luar. Xiaoyan benar-benar sangat senang karena Xiaoyan tidak perlu membunuh orang dari dunia sensi untuk bisa mendapatkan jiwa. Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas dan setelah mengakhiri pertempurannya, Xiaoyan mengangkat kelapanya ke arah sisi yang jauh. Pada saat ini dua sosok masih berhadapan dengan serangkaian mayat yang tergantung di udara. Ini adalah sisa-sisa dari dunia kuno keabadian dan iblis. Dalam pertempuran ini tampaknya banyak sosok yang pada saat ini benar-benar berakhir dan dihancurkan di tangan keduanya. Sementara itu di sisi lain, keduanya juga pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan telah menyelesaikan pertempurannya. Lei Bai pada saat ini segera berkata kepada wanita berjubah hitam bahwa Xiaoyan benar-benar telah menggunakan metode yang bagus. Menanggapi hal tersebut, wanita berjubah hitam pada saat ini hanya terdiam. Sesaat kemudian sosoknya pada akhirnya berkata bahwa karakternya memang cukup bagus dan caranya juga cukup bagus. Tetapi membunuh satu orang saja tidak berarti ia memenuhi syarat untuk mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan. Menanggapi hal tersebut, Lei Bai segera berkata bahwa ketika ia mendapatkan jantung guntur, ia benar-benar memiliki kekuatan yang lebih lemah daripada bocah tersebut. Wanita berjubah hitam tidak memiliki benda ilahi dari langit dan bumi dan ia benar-benar tidak akan mengerti Untuk mendapatkan benda seperti ini, keberuntungan lebih penting daripada kekuatan. Menanggapi hal tersebut, wanita berjubah hitam pun seketika berkata jika memang begitu permasalahannya. Ia ingin melihat apakah bocah ini bisa mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan. Lei Bai pada saat ini hanya terdiam sebelum akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara. Lei Bai berkata bahwa semuanya telah diselesaikan. Sekarang Xiaoyan dapat mencoba untuk melihat apakah Xiaoyan bisa mendapatkan persetujuan dari guntur surgawi penghancur kehampaan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum pahit dan mulai berbicara. Xiaoyan menjelaskan bahwa ia baru saja berbicara dengan jantung guntur. Xiaoyan tidak mendapatkan jawaban dan pasti sedikit sulit untuk berkomunikasi dengan jantung guntur. Lei Bai pun bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang baru saja dikatakan oleh jantung guntur ini. Xiaoyan pun segera menjelaskan apa yang pada saat sebelumnya Xiaoyan dengar dari jantung guntur. Xiaoyan menjelaskan bahwa dikatakan mereka bukan tandingan leluhur dari makhluk keabadian kuno dan iblis ini. Oleh karena itu, sebaiknya mereka harus segera pergi dari tempat ini. Itulah yang dikatakan oleh jantung guntur kepada Xiaoyan pada saat sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Lei Bai pada saat ini segera mulai berbicara dengan dingin. Lei Bai berkata sepertinya jantung guntur benar-benar meremehkan mereka. Mereka telah menyelesaikan semuanya dan dapat dikatakan misi pada saat ini telah selesai. Bersamaan dengan Lei Bai yang selesai berbicara pada saat ini, tiba-tiba gemuruh segera terdengar. Cairan guntur di bawah tiba-tiba mulai melonjak dan raungan jahat segera keluar darinya. Tiba-tiba cahaya hitam yang mengerikan juga pada saat ini melonjak ke langit. Bersamaan dengan hal tersebut, pusaran pada saat ini seketika terbentuk dan terlihat sesosok yang pada saat ini keluar. Ketiganya pada saat ini melihat ada sosok bayangan hitam yang diikat dengan rantai yang sangat besar. Rantai-rantai ini terhubung dengan guntur surgawi penghancur kehampaan. Bersamaan dengan hal tersebut, guntur surgawi penghancur kehampaan juga pada saat ini mengeluarkan kekuatan gunturnya di sepanjang rantai. Dapat dilihat bahwa guntur surgawi penghancur kehampaan ini sedang berusaha untuk menekan makhluk yang akan keluar. Namun di sisi lain, makhluk yang hendak keluar pada saat ini benar-benar melakukan perlawanan. Xiaoyan, Leibai, dan wanita berjubah hitam pada saat ini sama-sama menyipitkan matanya. Mereka bisa merasakan tekanan dari aura yang sangat kuat yang datang dari dasar pusaran ini. Aura ini juga membuat jantung Xiaoyan berdebar-debar ketakutan dan perasaan ini sangat aneh. Tidak hanya auranya kuat, tetapi kekuatan sihir yang terpancar darinya juga memiliki efek yang sangat menakjubkan. Leibai pada akhirnya segera memperingatkan bahwa ini adalah kekuatan sihir yang sangat kuat. Xiaoyan harus segera mundur dan jika tidak itu akan mengikis pikiran Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk sedikit dan pada saat ini Xiaoyan mundur untuk menghindari aura yang begitu kuat. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melawan aura ini pada saat ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok hitam di pusaran benar-benar mengguncang tubuhnya. Rantai besi yang diikatkan di tubuhnya juga pada akhirnya mulai runtuh satu demi satu. Sosok itu pada saat ini segera memandang ke arah Leibai dan wanita berjubah hitam. Sosoknya bertanya, mungkinkah ada seseorang di sini? Ia benar-benar sudah lama menunggu dan ia ingin melihat siapakah itu? Sosoknya pada akhirnya menipitkan matanya dan menatap tajam ke arah Leibai dan gadis berjubah hitam. Sesaat kemudian ia tertawa dan berkata ternyata itu adalah dua junior dari dunia sensi. Sensi, mungkinkah tidak ada lagi orang kuat di dunia sensi pada saat ini? Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini kembali mengguncang tubuhnya dan rantai besi dengan cepat hancur. Meskipun sosoknya pada saat ini masih tersegel, tetapi tampaknya ia benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan meskipun jarak Xiaoyan pada saat ini sudah jauh, Xiaoyan masih bisa merasakan tekanan dan penindasan yang sangat kuat dari mahluk tersebut. Xiaoyan berpikir, mungkinkah ini adalah leluhur dunia kuno keabadian dan iblis atau leluhur iblis keabadian? Xiaoyan